Adikandu saya, 3 tahun terakhir kerja dan tinggal di Denpasar, Bali. Saya belum pernah mengunjunginya. Saya seorang emas yang menyedihkan buat dia. Sikat cerita, waktunya datang. Situasi dan kondisinya memungkinkan, akhirnya kami berangkat. Saya ke Bali bareng... bukan, bukan mas ini. Bukan mas ini juga, bareng mereka. Kami berangkatnya tengah malam dari malam. Sempat istirahat beberapa kali di pom bensin, saya ngantuk banget. Sampai di penyeberangan kira-kira jam 9 pagi. Ongkes penyeberangnya Rp148.000 untuk mobil termasuk seluruh penumpangnya. Satu hal yang jadi catatan saya tentang perjalanan antara Gilimanuk sampai Denpasar, sekarang butuh waktu lama. Saya ingat dulu masih bisa tembus 3 jam perjalanan, sekarang nggak bisa. Banyak terkebarang yang nggak kuat ditanjakan. Marka jalannya banyak yang lurus. Kendaraan di belakangnya jadi antri. Belum lagi jalannya sempit. Seharusnya perjalanan Gilimanuk sampai Denpasar ditemunya malam hari. Pastinya lebih cepat. Sayangnya saya nggak bisa waktu itu. Jadi apa boleh buat? Berangkat aja. Sayangnya juga karena ini acara keluarga, begitu sampai Denpasar juga nggak banyak tip yang saya ambil. Cuma lewat jalan tol dengan laut, besok banget memang yang ini. Tapi yang beginian nggak ada di Malang. Alhamdulillah masih sempat ke pantai. Museum 3 Dimensi yang baru dibuka. Sempat ke bandaranya juga. Mepet banget memang waktunya. Tapi doakan saja. Moga saja saya bisa balik ke Pulau Keren ini secepatnya. Ngomongin Bali itu selalu kayak gitu ya. Tempat yang mau didatangi banyak, sayang waktunya sedikit. Mungkin itu saja. Video tentang Pantai Pandawa dan DMZ bisa Anda tonton di 2 video terpisah setelah yang ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih juga sudah mau mendengar curhat seorang kakak yang belum pernah mengunjungi adiknya di luar pulau sana. Saya Faris, Assalamualaikum.